Intro Operasi Patuh Semeru 2020, Polresta Malangkota lakukan pengecekan dan penindakan pengendara bermotor. Kegiatan itu dilakukan di halaman depan Samsat Kota Malang, Jalan Esupriyadi Sukun, Kota Malang. Ratusan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 diwajibkan untuk masuk ke halaman Samsat Kota Malang. Pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas dilakukan penindakan penilangan. Sedangkan bagi pengendara yang kedapatan tidak memakai masker, akan diberikan masker oleh kepolisian secara gratis. Kasat Antas Polresta Malangkota AKP Ramadan Nasution mengatakan, ada 250 lebih kendaraan yang dilakukan pemeriksaan. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga memberikan imbauan dan pembinaan berupa pendidikan masyarakat lalu lintas di kemas lantas bagi para pengendara mobil dan sepeda motor. Kita dari Polresta dengan kekuatan 50 personil saat ini melaksanakan kegiatan, nanti kurang lebih 1 jam ke depan untuk target. Kita tidak harus mencapai berapa target, namun kita melihat apa yang harus didilang dan apa juga yang harus didikmas. Jadi kita bagi kegiatan ini menjadi prietif, preventif dan penegakan hukum. Sasarannya apa yang ini? Tadi ini pelanggaran-pelanggaran yang kasat patah khususnya juga dan pelanggaran-pelanggaran yang tentunya berpotensi lakal atas. Jadi kita lihat tadi ada juga yang tidak menggunakan SIM, ada yang tidak menggunakan helm, ada yang tidak membawa SIM, ada yang tidak membawa STNK, dan ada beberapa yang kita himbau plat nomernya untuk diperbaiki karena ada yang dirubah tidak sesuai dengan spektek. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.